Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana mewajibkan pasangan yang akan menikah untuk menyumbangkan pohon sebagai salah satu syarat pernikahan. Ini untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam gerakan menanam pohon di Jawa Barat. Rencana mewajibkan pasangan yang akan menikah untuk menyumbangkan pohon pertama kali dilontarkan oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pada awal Desember 2019. Selain calon pengantin, pasangan yang hendak bercerai juga akan diwajibkan menyumbangkan pohon. Mereka yang hendak menikah akan diminta menyumbangkan 10 bibit pohon sementara yang hendak bercerai bakal diminta menyumbangkan 100 bibit pohon. Bibit pohon ini menjadi bagian dari gerakan penanaman 25 juta pohon pada 2020. Menurut Dinas Kehutanan Jawa Barat saat ini menyumbangkan pohon masih sebatas imbauan, bukan kewajiban. Imbauan ini juga akan diberlakukan bagi aparatur sipil negara dan siswa mulai SD sampai SMA. Dinas Kehutanan masih mengkaji aturan dan cara pelaksanaan imbauan ini. Maafkan kita dorong juga CSR dari perusahaan-perusahaan. Misalnya untuk izin, kan kita banyak juga izin-izin perizinan kan di lingkup kehutana juga. Misalnya dia yang mau membuka usaha, membuka hutan, selain dia mengganti kompensasi lahan yang dipakainya, dan juga dia ada kewajiban untuk merehabilitasi. Nah kami ingin bahwa nanti rehabilitasinya akan diarahkan ke, jadi kalau ada perusahaan mau izin, kita arahkan. Ini lokasinya, nah kita sudah punya petanya ada, sampai peta desa. Beberapa pasangan calon pengantin di kota Bandung mengaku tidak berkeberatan dengan imbauan menyumbangkan pohon ini. Sekarang kan Bandung kan dulu ya, saya ngerasa di Bandung tuh kalau jalan panas tuh masih ada air yang hanggangnya ibir katanya. Tapi sekarang-sekarang mah, nah asal jadi ngapdui, nah sekarang mungkin dengan banyak kan yang ingin menikah juga, nah dengan adanya banyak-banyak menikah ya minimal mas, ada lah yang menjalankan. Kalau ada yang rejeki insya Allah ada. Justru lebih bagus kan, soalnya kan kita sekarang harus butuh pohon juga, daripada ya kayak Jakarta kan suka banjir, kurang pohon, penyerapan, jadi ya emang bagus wacananya untuk penambahan pohon. Menyumbangkan sih kalau misalnya wajib? Iya, mau kalau 10 saya mau nambah 20. Kantor Urusan Agama Kecamatan Buah Batu mengatakan, kebijakan menyumbangkan pohon bagi pasangan yang akan menikah pernah dilakukan semasa Ridwan Kamil menjadi wali kota Bandung. Pada saat itu imbauan tersebut cukup diminati oleh calon pengantin. Namun sejak 2017 imbauan tersebut tidak dijalankan lagi. Langsung ke kota Madya ya, kemenang kota Bandung ada imbauan untuk menyumbangkan pohon. Nah kemenang kota Bandung mengimbau juga ke KUA, se-kota Bandung 30 KUA untuk menyumbang pohon juga. Jadi ketika ada yang daftar dikasih tahu? Ketika ada yang daftar dikasih tahu tapi tidak dipaksa gitu dengan bahasa-bahasa sedikit, bahasa-bahasa alam, bahasa keagamaan gitu lah gitu. Dihimbau silahkan mau menyumbang, ya mereka antusias. Antusias ada yang menyumbang, banyaknya 80% yang menyumbang. Berdasarkan data Dinas Kehutanan Setempat, jumlah lahan kritis di Jawa Barat saat ini hampir 200 ribu hektare. Lahan kritis tersebar di daerah aliran Sungai Citarum dan kawasan Bandung Utara. Pada 2020, pemerintah berencana melakukan penanaman 25 juta bibit pohon di lahan seluas 86 ribu hektare untuk mengurangi jumlah lahan kritis di Jawa Barat. Franky Wijaya, Kavijati, Bandung, Jawa Barat.